yang rescue dari rumah dapur rumah warga ayo siap betul-betul gila beranian banget nih ada tanaman burung mantenan mulai buat takut orangnya cantik orang baru liat nah baik sahabat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berkenan nih untuk kali ini nih ada perempuan cantik ini warga sini nih habis rescue ular tadi pagi ya di rumah warga ini ya ini salut nih udah cantik berani sama ular kayak gini emang refiller ya oke jadi sahabat nih ya musim hujan gini air meluap jadi si ular-ular sanca atau reticulatus piton reticulatus air meluap dia masuk ke pemukiman ini habis rescue ayo ya ayo dari rumah warga nih bukti ini ya tadi pagi ya jam berapa jam 7 jam 7 jam udah kegigit nih sekarang ini udah kajina karena ini masih baby ya baby rescue nah ini dari ayo ada pesan nih buat sahabat semua nih musim hujan kayak gini pesannya apa tadi? jangan menaruh barang-barang bekas di sekitar rumah nah sahabat ya jadi jangan taruh barang-barang bekas atau yang tidak dipakai terus ditumpuk-tumpuk nih di pinggir rumah atau di dalam rumah karena ular ini nyari tempat persembunyiannya ya di tempat-tempat kayak gitu di tempat yang tumpukan barang-barang bekas biasanya, oke di musim hujan kayak gitu sahabat semua jangan naruh barang-barang bekas ditumpuk-tumpuk di sekitar rumah lebih baik diartikan oke, hanya ini aja informasi untuk musim hujan ini banyak sekali ular-ular naik ke pemukiman warga nah oke sahabatnya jadi Ayu kemarin sore kayak gitu, datang ke rumah nganterin ini, apa ular retik, baby retik tujuannya untuk apa? pengen dilepas ke alam oh pengen dilepas ke alam jadi kita akan rilis ular ini sahabatnya di alam kurang lebih di lembah di bawah sana ya ada kali, ada perairan kita rilis di sana aja ya sekalian kita ajakin Ayu berpetolang daerah sini sahabat ayu siap berpetolang? siap keren, apa aja ya kita nemunya mau ular mau burung atau mamalia, enggak apa-apa? enggak apa-apa keren sahabat ya oke ini kita pelihatin dulu yang kemarin tuh lihat sahabat tuh gila beranian banget nih ya, udah cantik beranian sama ular emang seneng ya Ayu ya sama ular? iya seneng banget oh namanya juga reptil di lu lu punya ular? punya berapa ekor? ada dua ada dua ekor? iya waduh, ukurannya udah berapa? udah 1 meter, 2 meter? 2 meteran 2 meteran, keren berapa lama itu? sekitaran 3 tahun lebih 3 tahun dari baby kayak gini sampai ukuran 2 meter 3 tahun 3 tahun sahabatnya ngerawat ular kayak gini karakter baby retik tuh kayak gini sahabat ya pertama doang strike apa namanya? matok-matok itu selanjutnya kalau udah kepake-kepake gini kalau baby retik nah kayak gini cinak ya yang intinya tujuan hari ini kita akan rilis ular ini di alamnya langsung karena ini kemarin sore Ayu sendiri yang ngeresku dari rumah dari dapur rumah warga sahabat ya untuk sekarang kita rilis biar dia besar di alam jadi jauh dari pemukiman warga oke kita gak pengen ngerban langsung aja kita berpatualang sambil ngajakin repeller cantik ayo siap ya siap oke kita rilis dulu dan kita sambil cari hewan lain di daerah sini gak deg-degan ini yuk udah biasa ya mantap oke sip oke oke tidak penyaknya ngebar mumpun cuacanya krem cuacanya bagus nih kita lanjut aja berperulang cabut yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini oke baik sahabat nih yuk sini yuk ada tanaman dan buah senggani bang kelihatan lupa nih bang kelihatan gak nah ini buah senggani jadi bisa di konsumsi nih si buahnya yuk nih kayak gini jadi si daunnya juga bisa ini sahabat nih buat apa sih namanya pucuknya ya buat luka tergores ranting kayu misalkan kita ranting kayu apa tergores kulit kita baru diobatin kayak gini ini di apa sih namanya dibejak begini nanti doasiin disini ya sampai cair ya sahabat ya kayak gini dan buahnya juga bisa dimakan dimakan nih yuk nih ayo bangun cobain kan boleh nih nih kayak gini sahabat ya buahnya ini ya jadi si buahnya bisa dimakan daunnya juga bisa dimanfaatin ketika sahabat semua main ke hutan terus tergores gores gitu ya kulitnya pakai daun ini sampai keluar cairan ya sahabat baru diolesin ini kita makan dulu buah senggani manis rasanya manis manis enak ya oke wah lumayan panas cuaca panas ini enak ini ketagihan yuk iya enak jadi bedahnya biu gini oke kita lanjutin lagi untuk cuacanya masih bagus kita lanjutin abang lepik 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 kabut suara si yang keurus paddun keurus putih lepik datang panas 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 Oke, selamat ya. Kita rilis Warponlet Rp200.000 Wah, mudah Mulai mincah lagi Oke, ini agak jauh Dari pemukiman Kita rilis di sini Biar dia besar di sini Enggak kejangkau Sama warga sini Oke, kita coba rilis Ini bang Mudah-mudahan Enggak mengganggu Warga Enggak manggu manusia Ini dari alam ke alam Ini dari alam ke alam Ini dari alam Ini dapatnya dari rumah warga Sahabat ya Jadi pesan ayu Sama semua jangan naruh Barang-barang yang tidak terpakai di rumah Ditubuk-tubuk Sahabat ya Karena ini sekali lagi musim penghujan Banyak ular Berarti kayak gini Kita berarti Tuh udah Bungai terjadi Tuh Tuh Ini maksudnya Bisa Nuh Bang Bang Tuh Ada yang kesini Ada yang mencar ya Masih dia Nah ini apa Tuh Tuh Bang Tuh 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 Pada kesini lagi Tuh Oke disini habitatnya kayak gini Di bawah ada air ya Air Selokam gitu Sungai kecil Kabitannya kayak gini Mudah-mudahan sih Dia Besar disini ya Oke yuk Kita lanjutin petualangan ya Ini cuacanya bagus sekali Sahabat ya Kita lanjut petualangan bersama Ayu nih Cewek Wepila Oke ayo siap Berpetualang Mantap Oke kita lanjut Bang Kelihat lagi bang Di arah balik Senang Senang Wish Ada abisannya cuma berpengaruh untuk Wuhh Bersarang ya Pasang Pasang burung mantena Burung mantena Belagi bau teraput Kayaknya membuat sarang Kita coba teketin Itu burungnya bagus ya Orangnya cantik Orang Berlu lihat Iya dong Tarangnya bukan Ini pesinanya Sampai Terima kasih Terima kasih Terima kasih.